Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, balik lagi di Daily Lifestyle bersama aku Sebastian Tety. Dan aku Alia. Viewers, informasi pertama ada liputan yang sangat menarik nih Bastian. Apa tuh? Ada seorang penyanyi remaja bernama Azhahra Banilia Yang baru aja mengeluarkan single berbentuk, eh berbentuk, bertajuk untuk apa bertahan. Untuk apa bertahan. Serih banget ya, kayaknya dari judulnya kita akan melihatnya seperti apa sih kira-kira gaya fashion dan juga OOTD dari Azhahra. Dimana dia nanti akan memperlihatkan gaya OOTDnya dia kayak sehari-hari di panggung juga dan beberapa look gitu deh pokoknya. Wow, tak hanya itu ya, tak hanya OOTD. Dia akan memperlihatkan aktivitas dia juga. Ya, apa sih aktivitas serunya selain nyanyi-nyanyi ya kan? Ya udah viewers, biar gak penasaran langsung aja kita lihat ya informasi lengkapnya. Check this out. Viewers, Azhahra Banilia ialah salah satu artis pendatang baru di industri musik Indonesia. Singlenya yang berjudul untuk apa bertahan mendapat perhatian dari para penikmat music tanah air. Lagu tersebut diproduseri oleh salah satu diva Indonesia, Rosa. Putri bungsu dari dua bersaudara ini sekarang masih kuliah di Universitas Indonesia. Ceritanya itu emang aku dari kecil suka banget nonton film-film Disney. Aku suka banget Disney movies. Terus kayak kebanyakan Disney movies kan punya, apa mereka kayak tends to be more musical. Jadi dari situ mungkin aku suka nyanyi, terus aku peragain acting-nya nyanyinya. Which is why aku juga kemarin sempet main film juga kan. Jadi aku coba film dan nyanyi. Terus emang suka nyanyi dari kecil, tapi baru les nyanyi tuh kayak SMP. Dan mulai serius nyanyi itu pas mau lulus SMA. Mulai mikir kayak eh gue mau jadi apa. Terus kayak akhirnya aku bilang mama kayak aku mau seriusin jadi penyanyi. Prosesnya lumayan lama. Harusnya tuh aku take vocal itu bulan Juni akhir. Karena lagunya tuh udah jadi bulan Mei. Meian lah aku dikirimin lagunya. Terus tapi baru take vocal akhirnya Agustus. Karena waktu itu pandemi juga dan pandeminya parah banget. Pas Juni, Juli gitu kan. Jadi di postpone. Terus kenapa aku milih lagu untuk apa bertahan? Karena pas aku dengerin lagu. Aku kan discuss bareng sama Kak Pika. Kayak aku pengen lagunya yang relatable sama orang-orang. Jadi orang-orang tuh bisa. Aduh itu lagu gue banget tuh. Gitu kayak bisa mewakili perasaan mereka. Jadi pas aku dengerin lagunya kayak eh. Kayak ini relatable banget nih sama banyak apa. Kayak teenagers gitu. Banyak banget remaja yang lagi kayak di fase untuk apa bertahan. Memiliki wajah yang manis Zahra begitu ia kerap disapa. Juga termasuk remaja yang fashionable. Terbukti beberapa waktu lalu tim Daily Lifestyle menemui Zahra di kediamannya. Dan ia pun memperlihatkan bagaimana gaya fashionnya. Here we go viewers. Hai semuanya. Aku Zahra Banilia. Dan hari ini aku aktivitasnya lumayan padat. Aku ada promo radio juga untuk tinggal perdana aku untuk apa bertahan. Dan sebelumnya aku pengen nunjukin kalian OTD aku. Dan sekaligus kayak nge-review biasanya aku pake baju apa-apa aja sih. Jadi ikutin aku terus. While viewers look pertama Zahra menampilkan summer girly look. Ia memakai atasan dan rok panjang sepadan dengan motif cerah dan warna-warni. Dipadukan dengan nude pump shoes dari Christian Dior. Serta tas biru dari brand Prada. Di sini itu I call it with the team summer girly look. Karena bisa liat ada bunga-bunganya. Jadi kayak summer-summery vibe. Terus dia roknya kayak flurry gitu. Jadi bikin lebih girly. Pokoknya aku lagi pake. Untuk atasan sama skirtnya. Aku pake dari brand Cloud. Terus I pair it with a pair of my Dior pump shoes. Sama tasnya aku choose yang lebih berwarna. Biar gak begitu pucat dan gak begitu pale. Jadi aku pair it with my Prada bag. Kayak gini. Jadi ada sense of bluenya. Sense of lebih berwarna. Karena kalau misalnya Dior pump shoes-nya aku kan dia kayak lebih ke beige cream color. Jadi I want to pair it up with something more colorful. Jadi blue deh. Ini aku suka banget sama pump shoes-nya. Karena ini lebih ke girly. Tapi dia lebih kasih sense like of smart gitu. Smart casual girly look gitu. Jadi mungkin yang lebih statement itu di outfit ini adalah Dior pump shoes-nya. Tips-nya itu harus kalau aku ya. Itu kayak lebih ke bunga-bunga. Atau kayak yang ada tali-talinya gitu. Tapi sekarang aku lagi gak pake yang ada tali. Jadi lebih ke bunga-bunga. Terus warna-warni colorful. Jadi bikin lebih summary vibes gitu. Look kedua ia sebut dengan nama semi-formal look. Pilihan warna dress ialah warna hitam keluaran Zara. Disebut semi-formal karena ia memadukannya dengan sneakers dari brand Christian Dior. Sama dengan tas yang dipakai. Hai viewers, ini adalah look kedua aku. Ini dia kayak semi-formal look. Di sini aku lagi pake dress. Dressnya hitam. Karena aku kalau yang berbau-bau formal itu aku selalu pake hitam putih. Gatau kenapa kayak udah otomatis. Tapi tetap dengan kayak ada bow tie-nya di sini. Terus ujungnya juga flurry. Jadi agak girly. Karena ini ala-ala aku. Jadi harus serba girly. Di sini aku nge-pair it with small, apa sih ini? Small Lady Dior bag. Ini yang kayak dia ada manik-manik hitam dan putihnya. Biar senada. Terus juga karena ini semi-formal. Jadi aku pakenya sneakers. Sneakersnya ini tetap warna putih. Karena menjaga nuansa monokromnya. Hitam dan putih. Jadi tetap girly tapi semi-formal. Tapi ada smart-nya juga. Karena dressnya ini dia kayak keliatan smart. Tapi juga girly at the same time. Jadi kayak lebih mendeskir-kirikan aku. Kayak gitu. Kayak muji diri sendiri. Kayak smart tapi girly. Masih yang kayak anak kecil juga gak begitu tua. Jadi kayak lebih. Jadi untuk statementnya itu lebih ke this dress. Ini tuh aku dari Zara. Aku most of my kayak clothing gitu. Itu aku belinya dari Zara. Ini Zara. Terus the bag is from Dior. Sama sneakersnya juga dari Dior. Terakhir casual look. Ia memilih atasan warna pink dari Zara. Serta celana dari brand Bershka. Dipadukan dengan tas lempang cantik dari Christian Dior. Sementara sneakers. Ia memakai brand Armes. Ini adalah last look aku. Di sini temanya lebih ke casual. Hanging out with friends look. Jadi kayak aku masih pake jeans. Yang berwarna putih. Terus atasannya juga berwarna. Karena ini gak formal. Jadi tetep pinkie-pinkie girly-girly ala-ala aku. Harus selalu girly. Terus ini aku pake tas lempang. Biar lebih casual aja. Lebih anak muda. Lebih teenager. Sama sneakers pastinya. Nah ini aku atasannya itu dari Zara. Zara, I bought this from Zara. Terus yang jeansnya itu dari Bershka. Terus lempangannya itu dari Dior. Yang kayak anak-anak muda aja. Jadi cuman untuk naruh HP gitu. Kecil banget ini sebenernya. Gak bisa naruh apa-apa. Terus aku pake sneakersnya dari Hermes. Terus. Waduh deh. Ini adalah my casual hanging out with friends look. Menurut aku fashion itu. Apa ya? Kayak sesuatu yang ngedetermine someone's personality. Jadi kita bisa. Kadang tuh kita bisa ngeliat kayak orangnya kayak gini. Based on how they look and how they dress. Jadi menurut aku fashion determines everything. Kayak of like an individual's personality, style. Terus juga moodnya mereka itu biasanya dicerminkan dengan pakaian yang mereka pake gitu. Misalnya kalau misalnya aku lagi feeling cheerful and happy as usual. Aku pasti wear something colorful. Terus kalau misalnya lagi maksudnya lagi kayak down, feeling sad atau apa. Pasti lebih cenderung ke blue atau something dark colored. Jadi ya that's fashion to me. Teocha tuh bilang ke aku kayak, Coba dong kamu lebih colorful lagi. Karena dulu aku tuh paling monochrome gitu. Kayak hitam putih atau kayak krem atau apa. Pokoknya yang dark-dark gitu aku dulu. Tapi semenjak aku memutuskan untuk berkarir di dunia entertainment. Itu kayak lebih harus mencerminkan aku. Jadi kayak harus lebih berwarna. Kayak sekarang aku pake pink dulu. Aku jarang banget pake pink kuning atau apa itu aku jarang. Tapi sekarang aku lebih ke explore new colors. Dari ibu-bu juga bilang kayak gitu. Jadi ya beda pastinya. Viewers, setelah tadi kita melihat bagaimana gaya fashion dari Azhara Banelia. Berikut kita akan mengikuti kesibukannya melakukan promo single terbarunya. Kesebuah radio di kawasan Jakarta Barat. Hai viewers. Sekarang aku udah sampai di Dreamers Radio di Huk Live Mall. Terus kita pengen langsung interview di sini. Sama kita pengen nyanyi juga. Jadi ikutin keseruan akhir ini. Di sana ia melakukan sesi interview mengenai single lagu dan juga kesibukan sebagai mahasiswi. Selain talk show, di situ ia juga diminta untuk menyanyikan singlenya Untuk Apa Bertahan. Tak ingin lagi alasan. Tak ingin lagi alasan. Untuk kita bertahan. Tak ingin lagi alasan. Untuk kita bertahan. Untuk kita bertahan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Tidak. 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 Aku udah selesai. Ini adalah kegiatan aku hari ini. Udah saya promo radio. Udah tadi review OTD juga. Udah saya ujian. Udah segala macam selesai. Jadi seru banget hari ini. Dan terima kasih banyak udah ngikutin aku hari ini. Dan stay safe and stay healthy. Thank you. Bye. Wow viewer. Seru banget ya tadi. Ternyata gaya fashion itu terlihat kasual. Tapi tetap girly. Stylish. And very beautiful. And also singlenya ternyata diproduseri oleh salah satu diva ternama Indonesia. Ada Teo Ca loh yang jadi produsernya viewer. Rosa seriusan? Ini teh rosa. Wow. Sukses deh pokoknya untuk singlenya ya Zahra ya. Berikutnya nih kita masih ada liputan yang berkaitan dengan gaya hidup yang gak kalah menarik pastinya ya Alnya. Hmm seperti apa liputannya? Let's check this out. Viewers di masa pandemi, industri otomotif tetap bergeliat dan otomotif tak bisa terlepas dari bagian lifestyle atau gaya hidup. Di era digital seperti saat ini, produk otomotif dalam hal ini kendaraan tentu membutuhkan aplikasi yang dapat membantu para pengguna otomotif. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemeliharaan kendaraan dan perilaku berkendara merupakan alat yang utama sebuah e-commerce berbasis otomotif memperkenalkan terobosan ini. Acara ini berlangsung di sebuah restoran di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ternyata digitalisasi itu makin meraja rela kan di semua lini kehidupan kita. Kenapa di dunia otomotif kita gak bisa bikin hal yang sama? Saya jadi terpikir, harusnya di dunia otomotif yang selama ini saya geluti, kalau kita bikin sesuatu seperti itu, juga akhirnya akan membantu kita. Akan membantu kita untuk berkendara lebih aman, untuk komunitas-komunitas otomotif itu banyak sekali. Untuk mereka-mereka yang pada suka touring dan lain-lain juga lebih aman gitu. Jadi intinya kita pingin semua pengendara itu berasa safety karena dia bisa mengecek kendaraannya sendiri tanpa harus ke bengkel. Bagaimana meningkatkan kesadaran dari segi pengendara sendiri ya untuk menjadi lebih aman dan nyaman, tapi juga dari segi notifikasi dari kita dan bantuan dari kita. Yang istimewa aplikasi ini dipergunakan untuk mobil kelas menengah kebawah, tidak hanya smart car saja. Justru itu kita pingin mobil-mobil yang belum smart car ini jadi smart car juga gitu loh. Jadi dari situ saya berkeinginan kenapa gak semua mobil bisa jadi smart car gitu. Justru kita fokus sama yang menengah. Untuk mobil yang premium mungkin kedepannya kita akan develop gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang mobil-mobil menengah kenapa? Karena jumlahnya paling banyak. Tentu kehadiran hal ini disambut amat baik bagi para penggemar otomotif. Yang menurut kami ini keren banget ya improvement di bidang otomotif yang arahnya saat ini sudah digital. Ada monitoring untuk RPM, monitoring kecepatan, monitoring analisa kemampuan mesin mobil. Menurut saya dengan adanya tiga hal ini itu bisa memberikan informasi kepada pengguna mobil yang ada di Indonesia bahwa kondisi mobil saat ini yang dia gunakan adalah dalam kondisi fit seperti ini. Seru banget liputannya ya. Anyway viewers jangan kemana-mana ya. Karena abis ini Bastian dan juga Alia bakal balik lagi dengan informasi yang jauh lebih menarik. Yes dan pastinya bakal menginstresi viewers dan siapa tau viewers juga bisa terapkan loh di rumah masing-masing. So stay tuned on Daily Lifestyle. Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.